Kejari Kaur kembali mempocorkan akan ada tersangka dalam kasus korupsi pembangunan fisik di Kabupaten Kaur tahun 2022-2023. Dalam perkara ini diduga melibatkan pejabat daerah Kabupaten Kaur di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Kaur. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara perpisahan dan pelepasan Kejari Kaur Muhammad Yunus yang berpindah tugas sebagai Kejari Pelitar Jawa Timur. Kejari Kaur Muhammad Yunus menyebut penetapan tersangka akan dilakukan Kejari baru nantinya. Berkara kasus korupsi tersebut sudah tahap di bidang Pitsus Kejari Kaur dan pihaknya menunggu surat dari BPKP. Sementara saat ini untuk kegiatan pembangunan fisik dan jumlah tersangka masih dirasiakan pihak Kejari Kaur. Namun estimasi kerugian negara mencapai kurang lebih 642 juta rupiah. Untuk Kejari yang baru saya tinggalkan itu ada dik mungkin dalam waktu mendekat nanti itu penatapan tersangka sekarang kita lagi nunggu surat tugas dari BPKP. Itu terkait dengan apa Pak Kaur Muhammad Yunus? Nanti, nanti aja dengan Kejari yang baru ya. Pokoknya saya tinggalkan ada dik nanti. Oke. 42 juta dari Pak Hali turun tapi itu belum penghitungan dari BPKP. Pak Hulus keseluruhan apa Pak Hulus? Wah nanti aja nunggu kajar yang baru ya.